Pemirsa kebakaran menghanguskan dua rumah semi-permanen di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kebakaran juga berasal dari tumpukan sampah yang tengah dibakar oleh warga. Koparan api dengan cepat menghanguskan dua rumah semi-permanen milik warga di pemikiman para penduduk di kampung Pulungandang, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Asal api diduga dari tumpukan sampah yang dibakar warga dan meremet rumah yang bersebelahan. Pajaknya material mudah terbakar serta angin kencang menyebabkan api dengan membesar. Warga sempat manik karena lokasi kebakaran berdekatan dengan area depo Plumpang, Jakarta Utara. Api baru padam setelah 13 unit mobil damka dikerahkan ke lokasi dan proses padaman selama sejam. Dari Jakarta, Sofifirdaus melaporkan.